Berikutnya informasi dari dunia politik, saudara wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto yang mengaku Hilaf mendukung Gibran sebagai wali kota dan mengibaratkan Gibran seperti sopir truk di bawah umur mendabrak kendaraan di Tol Halim. Menanggapi ucapan Hasto soal Hilaf memilih dirinya sebagai wali kota Solo bahkan mengibaratkan dirinya seperti sopir truk yang masih di bawah umur Gibran hanya meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Gibran pun menyebut Hasto sebagai sosok yang paling oke. Katanya SIM juga butuh batasan umur, begitu juga wakil pres gitu sih mas. Ya udahlah, mengikut Pak Hasto. Terima kasih Pak Hasto untuk memasukannya. Juga menyesal mendukung mas Gibran jadi wali kota dari BDI mas, ada tangga banget. Ya, terima kasih Pak Hasto. Katanya Hilaf katanya mas. Oh Hilaf, ya mohon maaf Pak Hasto. Termasuk juga meninjir Pak Jogowi selalu mengucapkan kata bohong itu mas. Oh ya, mohon maaf Pak Hasto. Ya, terima kasih Pak Hasto paling oke. Ya. Sebelumnya, saudara dalam acara diskusi via daring pada Sabtu kemarin, Sekjen PDIP Hasto Christianto menyebut, partainya Hilaf saat mencalonkan Gibran sebagai wali kota Solo di Pilwalkot Solo 2020 lalu. Hasto bahkan mengibaratkan Gibran dengan sopir truk yang kecelakaan di Tol Halim. Hasto bilang, untuk menjadi seorang sopir truk ada batas usia, apalagi memimpin negara dengan masalah yang kompleks. Dan semuanya, Om Swastiastu, Namun Budaya, Namun Budaya, Namun Budaya, Namun Budaya, Namun Budaya. Kami jujur aja kilah dulu ketika ikut mencalonkan Gibran. Karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jogowi. Tapi nyoper truk ternyata sim dia tidak punya, kedewasaan di dalam menghadapi problematika di jalan raya belum terjadi, hanya gara-gara nyinggol satu mobil dia lari. Ini sebagai contoh bagaimana ketika orang hanya berorientasi pada hasil, proses usia itu di-abekan, maka ini juga berbahaya. Karena kedewasaan di dalam mengemban jabatan-jabatan tertentu.